Intro Ditemui saat kunjungan spesifik badan legislasi DPR RI ke daerah istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya mengatakan, Omnibus Law menjadi bagian penting dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas dan jangka panjang. Untuk itu DPR dan pemerintah terus berupaya memaksimalkan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. RU KUHP, habis itu pemasarakatan, ini yang kemudian dua hal yang sudah didiskusikan dengan mengkumham. DPR sendiri kita minta per komisi ada dua, jadi ini yang benar-benar kita sedang bahas. Undang-undang pemilu juga, karena kita akan membuat pemilu kita akan seperti apa. Ini juga mungkin bisa di Omnibus ya, apakah pilkada, undang-undang yang terpisah atau undang-undang sendiri gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR RI Ibnu Multaza mengatakan, Masukan dan saran dari berbagai daerah terhadap penyusunan rancangan Undang-Undang Prolegnas 2020-2024 merupakan bagian dari penyerapan aspirasi, pemantapan terhadap pembentukan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan peningkatan laju investasi. Jadi Omnibus Law ini menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan baik dari pemerintah, dari provinsi-provinsi, dari stakeholder semuanya, tentang judul Omnibus Law yang direncanakan oleh pemerintah, Cepta Lapangan Kerja dan UMKM ini, kira-kira undang-undang yang mau di Omnibus Lawkan itu berapa? Menurut pemerintah kan 74 undang-undang. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan.